Rekan-rekan sekalian ya, kita baru aja rapat internal yang dihadiri oleh Kementerian Lembaga terkait, dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, hadir Bapak Wakil Presiden dan Pak Menko Polhukam. Dirapat dibicarakan bahwa memang ada data-data yang beredar oleh, ya salah satunya oleh Jorka, tetapi data-data yang itu setelah ditelaah, sementara adalah data-data yang sebabnya umum. Data-data umum, bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang terupdate sekarang, sebagian data-data yang lama, itu satu. Hanya tim lintas Kementerian Lembaga dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN tentu akan berkoordinasi untuk menelaah secara dalam, satu. Yang kedua, perlu ada Emergency Response Team, ya terkait dengan untuk menjaga data yang, tata kelola data yang baik di Indonesia, untuk menjaga juga kepercayaan publik. Itu yang kedua, jadi akan ada Emergency Response Team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN, ya untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya. Yang ketiga, komunikasi, ya komunikasi publik. Nah ini saya juga mengajak rekan-rekan media, ini data sangat strategis, dan data bisa juga terkait dengan sovereignty dan kedaulatan kita, termasuk dia sangat geopolitis. Mohon media jangan sampai memberitahkan, yang memberikan dampak kebingungan pada masyarakat. Karena ini banyak hal-hal yang teknis, yang kadang-kadang salah kutip, yang mengakibatkan satu dengan lainnya warga bangsa kita ini saling membuli. Ya jangan sampai, kita perlu membangun kekuatan nasional, kerja bersama-sama, gotong royong menghadapi semua bahaya, termasuk bahaya di dalam ruang digital. Bahaya dalam ruang digital itu adalah, bentuknya adalah tindakan kriminal digital. Nah ini harus kita jaga bersama-sama, bangun kerja bersama. Berbeda pendapat, pendapat-pendapat yang tidak sama itu normal dalam demokrasi. Dihormati dalam demokrasi. Tapi pada saat dimana untuk kepentingan negara secara keseluruhan, marilah kita jaga kekompakan. Yang terakhir, saya dapat sampaikan, sebagaimana yang rekan-rekan media juga sudah tahu, bahwa RUU PDP telah disetujui di rapat tingkat 1 oleh panjang Komisi 1 DPR RI dan pemerintah. Kami sekarang tentu menunggu jadwal untuk pembahasan dan persetujuan tingkat 2, yaitu rapat paripurna DPR. Mudah-mudahan nanti dengan disahkannya RUU PDP menjadi undang-undang PDP, akan ada payung hukum baru yang lebih baik untuk menjaga ruang digital kita. Demikian, terkadang sekali.